Kehadiran 5 mahasiswa magang dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan komunikasi dan penyaraan Islam disambut langsung oleh pimpinan redaksi Koransarul Yahairul Badero. Dalam upaya untuk memberikan perspektif segar dan energi baru, para mahasiswa diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam lingkungan kerja jurnalistik. Kelima mahasiswa yang berasal dari IAIN Palopo akan menjalani program magang selama kurun waktu 3 minggu. Kolaborasi antara kedua institusi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam bidang jurnalistik, serta memperkenalkan proses kerja dalam sebuah media. Direktur Koransarul Yahairul Badero dengan tulus menyambut para mahasiswa tersebut. Dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah langkah positif dalam mendukung perkembangan bakat dan minat para mahasiswa di dunia jurnalistik. Selama masa magang, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai tahapan produksi berita, termasuk wawancara, penulisan artikel, proses editing, dan tata letak. Mereka juga akan diberikan peluang untuk bekerja bersama tim redaksi yang berpengalaman, serta turut dalam periputan berita di lapangan. Dosen pendamping IAIN Palopo, Ria Amalinda, menjelaskan bahwa program magang ini memiliki arti yang sangat penting bagi mahasiswa dalam mengenali dinamika dunia kerja yang sesungguhnya. Menurutnya, pengalaman di lapangan akan memberikan pemahaman lebih mendalam dari apa yang bisa diperoleh dalam lingkungan akademis. Putra Alipsyah menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.